Intro Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribunars Dimanapun anda berada Sekarang saya Sedang berdiri Melihat kondisi Jalan Ruas Provinsi Yakni Poros Impa-impa anak Banua Yang berada di kejamatan Tanah Sitolo Kabupaten Wajo Baik Tribunars Dimanapun anda berada Sore hari ini Sedang terlihat suasana Di jalan Poros Impa-impa anak Banua Dan tentunya Menurut informasi dari Masyarakat sekitar kurang lebih Tiga tahun jalan ini belum Mendapatkan perhatian Dari pemerintah provinsi Meski demikian Namun demikian Jalan ini tetap Dilewati oleh Warga Namun Kondisi di jalan ini Sangat memprihatinkan Karena Ini merupakan ruas jalan Provinsi yang Menghubungkan antara Kabupaten Wajo Ke Kabupaten Sidraf Dan tentunya di Kabupaten Luwuk Baik Tribunars Dimanapun anda berada Inilah kita lihat Kondisinya juga Mengakibatkan Perjalanan terganggu Yakni Lambat Menurut informasi dari Warga sekitar Juga sering terjadi Kecelakaan Baik itu dari Pengendara roda 2 Maupun Pengendara roda 4 Biasanya Kecelakaan terjadi Di malam hari Karena disini juga Penerangan Kurang memadai Inilah dia Kondisi di jalan Poros Impa-impah Anak Banua Yang menghubungkan Antara Kabupaten Wajo Kabupaten Sidraf Dan tentunya Kabupaten Luwuk Yang ada di Sulawesi Selatan Baik ini mas Untuk diperhatikan Bahwasannya Menurut informasi warga Sudah Tiga tahun Belum mendapat Perhatian dari Pemerintah Provinsi Kurang lebih Sepanjang Satu kilometer Jalan ini Mengalami kerusakan Yang Bergelombang Dan Berlubang Dan Tentunya Masyarakat setempat Berharap Adanya perhatian dari Pemerintah Provinsi Untuk dididaklanjuti Karena jalan ini Salah satu Akses Akses Warga Dalam Melaksanakan Aktivitas Sehari-hari Mengaku Belum mendapatkan Respon dari Pemerintah Provinsi Namun demikian Masyarakat Terlihat Terlihat Masih Tetap Menggunakan jalan ini Meskipun Kurang layak Meskipun Sebagian Tidak Berlubang Tetapi Jalan ini Bergelombang Tribuners Memang Memang Jika Dihat Sekilas Jalan ini Masih Dalam Keadaan Baik Akan Tetapi Jika Dilihat Secara Dekat Ataupun Dilewati Tentu Jalan ini Sudah Sangat Parah Dan Tentunya Menghambat Pergerakan Atau Aktivitas Dari Warga Yang Melintasi Jalan ini Oke Baik Tribuners Itulah Tadi Plaporan Dan Kondisi Dari Jalan Poros Impa Impa Kabupaten Wajo Untuk Saat Ini Saya Jabal Kebais Tribun Reporter Tribun Timur Dari Wajo Melaporkan